Bicara, 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 saya kirim. Iya, minta tolong Pak. Dilihat di video itu, itu adalah proses pembindahan jamaah satu rombongan. Tribuners berendam di media sosial, video calon haji asal Luhu, Tibur, dan Luhu Utara, Sulawesi Selatan, diduga terlantar di sebuah hotel di Arab Saudi. Dalam video tersebut disambulkan bahwa jumlah haji yang ditelantarkan itu merupakan kloter ke-14. Melalui video itu, tribuners salah satu jumlah haji yang mengaku ditelantarkan itu kemudian meminta tolong kepada pihak provinsi Sulawesi Selatan untuk memperhatikan jumlah haji kloter ke-14 Luhu Utara dan Luhu Timur. Dalam video yang diunggah di salah satu akun di Instagram, tampak sejumlah calon haji tengah menunggu di lobby hotel dengan tumpukan tas dan koper jumlah haji. Lantas tribuners menanggapi video viral tersebut pun humaskan wheel kemenak Sulsel Mawardi Serajudin mengatakan jumlah ah kloter ke-14 tidak diusir. Gelansir tribuners mawardi Serajudin mengatakan bahwa jumlah haji itu hanya dipindahkan hotelnya. Lebih lanjut, Mawardi juga menjelaskan bahwa jumlah ah kloter ke-14 yang awalnya berada di Al-Hari Tiyap Hotel dipindahkan ke Hotel Frontai yang jaraknya lebih dekat dari Masjid Nabawi. Bicara, bicara, bicara. Saya kirim. Iya, minta tolong Pak. Kami dari Luhu Utara, Kuloter ke-14. Jadi tolong semoga dari pihak provinsi Sulawesi Selatan untuk mencegah setepatnya. Perhatikan jamaah haji. Perhatikan jamaah haji, Kuloter ke-14. Luhu Utara dan Luhu Timur. Sekarang terlantar. Sekarang terlantar di Arab Saudi. Ini saya kirim ke provinsi ini. Ini sudah bertempuh, jamaah sudah ada di luar bagaimana? Bingung semua lansia. Ini sudah diusir semua keluar. Ini lansia semua. Saya lihat bagaimana jamaah haji di Indonesia yang terlantar sekarang. Tolong doa tak bagaimana kami di sini, di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahwan, Ketua Kuloter ke-14 Ujung Pandang. Dengan ini mengklarifikasi video yang beredar bahwa jamaah Kuloter ke-14 UPG diterlantarkan di hotel. Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang dilihat di video itu, itu adalah proses pembindahan jamaah satu rombongan. Hanya satu rombongan dari hotel Frontel yang dipindahkan ke hotel Itaibak Front. Terima kasih.